adakah dalam akidah mendukung Hamas itu wajib nah adakah dalam akidah mendukung Al-Fatah itu wajib yang ada dalam akidah mendukung Al-Quds itu wajib, beda gak beda mereka beda seakan-akan orang Islam ini ada ada Zionis Pesek katanya gitu ya salam bab politik yang tebawa ke bab Zionis-Zionisan orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis otak apa itu hati apa yang bicara begitu nanya ke ahlinya jangan nanya ke Ustaz penakut ke Ustaz yang ikut berita Ustaz yang ikut jamaah yang gak ngerti di orang Hamas duduk sama Syiah deh diamin aja gak disebut Syiah orang beda pandangan doang disebut Zionis ya salam ya mana hatinya itu saudara sama Muslim dicacimaki bingung mau goreng apa goreng lah isu Palestine seakan-akan orang Islam ini ada ada Zionis Pesek katanya gitu ya salam bab politik yang tebawa ke bab Zionis-Zionisan orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis otak apa itu hati apa yang bicara begitu kita dalam masa cara sholat aja udah beda apalagi bab politik kalau disini gak kunut boleh gak sholatnya sah gak masa Ustaz Palestine kita gak boleh beda pendapat adakah dalam akidah mendukung Hamas itu wajib ada gak adakah dalam akidah mendukung Al-Fatah itu wajib yang ada dalam akidah mendukung Al-Quds itu wajib beda gak beda mereka beda mereka aja sekarang saring serang menyerang secara opini tapi orang gorengannya sampai ke sana dan sekarang Masya Allah kemana-mana di bawah saya cuma ingin ngajak orang berpikir waras ini pada waras kan yang di depan saya waras jangan mau emosi antum diaduk-aduk oleh persoalan yang di luar sana maka ada pandangan ahlu sunnah mengenai kejadian sekarang Palestine itu sudah beres sebenarnya sudah selesai sebenarnya nanya ke ahlinya jangan nanya ke Ustaz penakut ke Ustaz yang ikut berita Ustaz yang ikut jamaah yang gak ngerti ikutin orang yang punya pendirian yang mengerti bibasiratihi wabasarihi yang membaca dengan hatinya dan matanya cuma urusin Palestine itu ada yang sekarang berani nyebut yang beda padangan dia zionis pesek apa-apaan ini orang tegaknya dia menyebut saudara-saudara muslim dia zionis padahal kita kalau bab sholat beda satu basmalajah satu tidak gak ada kita bilang anti zionis benar gak hata orang gak mau maulid kita gak tuduh dia kafir kita biasa aja mungkin dia gak suka sama bahasa maulid karena maulid disebut berasal dari syiah padahal yang buat maulid pertama di alusunah itu Sultan al-muzhafar di luar Hamas duduk sama syiah dia diamin aja gak disebut syiah orang beda pandangan doang disebut zionis ya mana hatinya saudara semua muslim dicuci maki kritik kritik aja islam itu biasa ini agama yang paling kuat memberikan porsi untuk kritik mengkritik itu agama islam antom cari baca kitab suci semua adakah perintah apakah kamu gunakan akal sehatmu itu cuma ayat ayat disuci yang suci di dalam Al-Quran gak ada di agama lain oke kok jadi kesalah ya kita itu wajib cita Al-Quds kenapa kaki Nabi injak sana beliau sholat disana di belakangnya 124 ribu sholat di belakang Nabi Muhammad s.a.w. makanya Al-Quds wajib dicintai itu bagian dari iman Nabi s.a.w. itu lewat Al-Quds atau lewat Mekah apa lewat laranan Nabi naik take off take off ke landingnya pun disitu gak turun di Mekah Nabi turunnya tetap dimana nah itu yang batu yang katanya naik itu itu gak naik emang batunya begitu cuma kan dibuat mitologi biar rame orang sonok padahal bagi kita gak perlu batunya naik nah batu itu diinjak Rasulullah itu sudah cukup batunya masih ada sampai hari ini waktu kami ziarah kesana itu ada mahasiswi masuk ke dalam lagi baca buku bawa laptop bisa baca ditulis baca tulis iseng iseng ya rombongan kita nanya yang bisa bahasa Arab kok kamu menulis disini jawapan dia apa otak saya kalau lagi mandek kalau lagi buntu aku datang ke kubat sehra lalu aku nulis dan baca disana tenang katanya ya wajar itu batu dulu diinjak baginda Nabi Muhammad s.a.w. ini juga baktabar ngambil berkah s.a.w. Hamas tau gak Hamas siapa gak tau kan kita taunya Palestine Palestine ini kabar agak pahit saya kasih tau karena kita kadang-kadang donasi kita gak tau donasi ke siapa saya suka bapak ibu hobi donasi tapi pastikan donasinya ke siapa karena saya pernah masuk ke Israel itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel padahal kalau kita lihat orang-orang sebagian orang-orang barat yang bukan muslim ketika mereka datang ke Israel mereka gak nyebut Israel mereka nyebutnya Palestina saya mau datang ke Palestina tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel itu Palestina itu Palestina yang dijadah oleh Israel itu kita masuk tujuh kali diperiksa gak bisa bawa barang-barang maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah hanya itu satu-satunya jalur jadi tolong pastikan ketika donasi donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah hanya itu kalau gak bisa masuk jadi kalau dia bilang gak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah ini fitnah yang sangat luar biasa ini bahaya teman-teman jadi dia itu seolah-olah mengatakan bahwa semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu itu dusta bohong gak nyampe itu gak ada jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih saya bagi-bagi hubuan paket sembako misalnya kemudian ribuan istor menu buka puasa saya kirim bantuan medis kepada pihak pemerintah itu berarti pakai duit saya itu itu duit orang Indonesia dan bisa masuk jadi buya buya rozi ini istri rozi ini mungkin orang-orang beberapa kali ya dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina di wilayah tepi barat kemudian menyimpulkan semuanya ya iya kalau ente lewatnya checkpoint Israel gak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina makanya sini ke Gaza dong sini main ke Gaza jangan asal ngerocos itu mulutnya itu selamat menikmati